Halo sahabat daniram, di video ini saya akan bahas soal cara membuat minyak kemiri 100% alami dari bahan kemiri tanpa campuran apapun kalian yang ingin punya minyak kemiri bisa lakuin cara ini di rumah tapi kalau kalian gak mau ribet, saya sediakan penjualan produk daniram minyak kemiri kalian bisa order melalui Shopee, Tokopedia, atau mau order langsung melalui Whatsapp juga bisa pembayaran pun bisa COD atau bayar di tempat juga loh transaksi menjadi lebih simpel dan gak ribet minyak kemiri sangat banyak manfaatnya loh yaitu untuk mengatasi rambut rontok, mempercepat pertumbuhan rambut baru membantu menumbuhkan kembali rambut yang mengalami kebotakan membantu menumbuhkan rambut bayi membantu menghilangkan ketombe membantu menebalkan alis mencegah uban dan menghitamkan uban dan merawat pertumbuhan jenggot, jambang, dan kumis oke langsung saja ke proses pembuatan minyak kemiri disini saya menyiapkan kemiri sebanyak 5 kg untuk saya olah menjadi minyak kemiri lalu saya ke tempat menggilingan untuk menghaluskan kemiri agar bisa kita ambil air perasan yang mengandung minyak dari kemiri kalian di rumah bisa menggunakan blender ya untuk cara menghaluskan kemiri setelah selesai dihaluskan, masukkan ke dalam wadah untuk nanti kita campurkan air tambahkan air secukupnya air jangan terlalu banyak agar nanti proses pengolahan tidak menambah waktu lebih lama air yang cukup dan sesuai bisa mempercepat proses pengolahan minyak kemiri setelah diberikan air, aduk-aduk sampai merata lalu kita siapkan kain untuk kita peras dan pisahkan air perasan kemiri dengan ampasnya pastikan proses pemerasan ini benar-benar maksimal agar tidak ada minyak kemiri yang terbuang bersama dengan ampas kemiri pastikan ampas kemiri harus benar-benar sampai kering setelah selesai pemerasan, selanjutnya nyalakan api kompor untuk proses memasak air perasan kemiri sampai minyak kemiri muncul ke permukaan jika sudah mebelubuk-mebelubuk gini kalian harus aduk-aduk agar tidak tumpeh-tumpeh ya aduk-aduk terus agar tidak terjadi gosong dan aduk-aduk sampai minyak kemiri muncul ke permukaan setelah dirasa sudah selesai kita ambil dan pisahkan minyak kemiri ke dalam suatu wadah jika hasilnya ingin lebih maksimal kita lakukan proses penyaringan agar minyak kemiri menjadi lebih jernih siapkan wadah dan saringan juga kain untuk penyaring agar ampas-ampas kecil bisa tersaring oleh kain nah jadilah minyak kemiri minyak kemiri bisa kita masukkan ke dalam wadah kemasan disini saya menggunakan botol dan pemasangan label juga agar daniram minyak kemiri bisa saya jual jika kalian ada yang membutuhkan dan ingin membeli minyak kemiri disini untuk link pembelian daniram minyak kemiri kalian bisa cek di deskripsi video ini ya terima kasih sudah nonton video ini sampai habis mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa di video berikutnya oke selamat menikmati